Ini janin tikus bayi Lalu kita masukkan anak tikus kita Guys, jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso di channel ter... Guys, kali ini kita tetap akan masak-masak lagi guys ya Karena ini adalah konten yang sangat menarik Masak ini adalah menu yang spesial yang gak pernah kalian lihat Dimanapun, hanya di channel ini Apapun akan menjadi sesuatu yang layak untuk dikonsumsi Guys, kali ini kegoblokan gue akan gue kolaborasikan Dengan menu utama kita kali ini adalah Janin pada bayi tikus kecil Gue kasih cuplikannya ke kalian Supaya kalian tahu kalau janin ini adalah janin yang udah mati Atau alias bangke Lagi-lagi kita makan bangke Hero, mana? Ini ada tikus mati Anakan tikus Oh iya oke Ini mati semua ya? Iya Ternaknya banyak hari ini? Banyak, cuman itu kan satu hindukan tuh Setelah tujuh betina Nah abis itu banyak yang keluar dia yang ketimpa anak-anak yang lain Jadi kita dapat bangke tikus ya Bangke tikus bayi Makasih Hero Iya, sama-sama Iya, kamu memang baik banget Maboklah tuh Maboklah Nah guys, jadi janin ini ya Janin yang udah mati Gak tau kenapa penyebabnya Karena ratusan atau ribuan janin tikus itu pasti ada yang mati-mati aja Disini totalnya ada sekitar 20 lebih Kalian bisa lihat disini guys Ini janin tikus bayi Oh my god Tapi ini dari tikus putih ya Tikus putih bukan yang tikus yang hitam Tapi sama-sama tikus Oke Guys, kalian lihat ini bentuknya Apa itu? Bang Andre Bang Andre, bakso Jadi guys ya, kalian bisa lihat ini bentuknya juga sebenernya unyu-unyu ya Dia kulitnya itu kayak jelly-jelly gitu ya Jelly-jelly kulitnya itu Agak, kalau kita pegang tanpa sarung tangan gitu agak menggelikan sih ya Sekarang gue akan taruh dulu di piring ya Jadi guys, kalian bisa lihat ini anakan tikusnya Luar biasa, ini totalnya ada banyak Ada sekitar 19 atau 20 ya Dalamannya juga masih ada Dan kulitnya itu boleh dibilang kayak kenyal-kenyal gitu Kenapa lo nggak makan langsung, mabok? Tadinya gue pengen makan langsung, men Cuma ini pertama kalinya gue makan anakan tikus Dan gue nggak berani kalau misalnya anakan tikus gue... Rizik, men Gue nggak berani kalau misalnya makan anakan tikus langsung ya Tapi kalau untuk tikus dewasa, kita udah pernah makan Kalau anakan tikus gue langsung makan Gue harus ngumpulin nyali dulu Maka dari itu, ini pertama kalinya kita nyediain anakan tikus Kita akan masak, oke? Sebelum kita masak, tentunya kita akan bersihkan dulu jerawannya, guys Bro, gue mulai joget dulu dong Anggur putih, cuy Mabok lah tuh Oke, sekarang kita Mari, kotor! Gue bego terus ya, kita masak ya? Padahal gue pengen banget ya Masak nggak goblok-goblok banget Banyak diantara kalian yang komentar Masak yang bener dong, siapa tau enak Tapi nggak bisa guys, ini tuh bawaan hidup gue Ya, alami seperti ini Gimana? Oke, sekarang kita akan masak tikus ini Guys, kita akan bersihkan dulu dalemannya ya Walaupun gue tau, dalemannya tikus ini mungkin bersih Nggak ada bakteri Tapi kayaknya bakalan ada sih ya Namanya tikus ya kan? Tapi kita ambil safety aja Gue akan black dalamannya Gue buang semuanya Untuk yang black-black gini Nggak akan gue tampilin di kamera Oke? Terlalu sadis nanti Oke? Ini gue lagi bersihkan dalamannya Jadi tenang, ini tikus bangke ya Tikus yang udah mati mungkin sehari atau dua hari Kita akan makan Jadi bukan anak tikus yang Oh my god Ini gue nggak bener-bener Nggak berani tampilin ke kalian Karena ini agak mengerikan dan menjijikan sih ya Lebih cenderung ke menjijikan Ini gue lagi black dan zeroannya Ternyata dia ada kayak kuning-kuning gitu Dan ternyata dia juga ada tulang Gue kasih kalian sedikit lihat Ini dia Sudah Belum? Sudah Sudah ya Dan harus gue lakuin berulang-ulang kali Guys, sekarang kita lagi cuci Lagi bilas dulu ya Udah kita black dalamannya Supaya lebih bersih lagi Tadi ada beberapa yang hancur Karena memang agak lunak Jadi dapatnya tinggal segini Kayaknya jumlannya sekitar 13 atau 15 Oke, ini tikusnya guys Sekarang kita akan nyalakan dulu kompor Kita akan masukkan bumbu di tikus ini Diriskan hingga kering Ini boleh dibilang agak menyeramkan Bukan menyeramkan ya Gue masih bingung dengan cara makannya gimana Cara telannya kayak gimana Karena gue ngeliat ini tuh agak bikin perasaan gue Irfil tau nggak Kayak Ya apa ya Udah lupain aja deh Kayaknya mestinya gue ada dorongan Biar apa ya Biar gue makan ini Nggak nyadar Oke Kita masukkan ya Kita jangan pakai bumbu yang terlalu berlebihan Itu tidak baik Kita masukkan ini ada micin Eh garam Garam sorry Garam sedikit saja ya Ini juga ada micin Oke MSG Oke Kita aduk-aduk Penelnya ratakan Ini kita akan tumis kecap Sekarang kita akan masukkan Minyak panas Secukupnya saja Lalu kita masukkan Anak tikus kita Guys sekarang kita harus masukkan Bawang putihnya Oke Bawang putihnya udah kita masukkan ya Oke sekarang kita akan masukkan kecap Secukupnya saja Ini kecap asin ya Supaya gurih Lalu kita juga masukkan kecap panik Kali ini kita masak dengan lebih serius Aduk-aduk Kita biarkan beberapa menit Agar semuanya meresap Dan agar cacing atau bakteri virus semuanya mati Oke guys Ini udah Sekarang kita angkat Tikus kecap kita Taruh di piring Jangan keambil minyaknya Kita cukup tiriskan tikusnya saja Hitam-hitam gitu Kita kasih sedikit jeruk-jeruk nipis ya Jadi deh Tikus kita Guys Kalian bisa lihat kan Ini adalah bayi tikus kita Tuh Bentuknya Masih bagus sih sebenarnya Ini kepalanya Ini badannya Ini apanya gitu Ini udah kita belek tentunya Dalamannya Ini kita hias tadi Cantik kan Ini momen yang paling mendebarkan Paling berat Gue gak tau gimana mulainya ini Tapi gue percaya Setiap perjalanan besar Kita lalui dengan langkah kecil Atau suapan kecil Ini ya Kalian bisa lihat kan Ini dagingnya kan Jadi Jangan ada komentar ya Yang bilang Itu paling dagingnya dituker ya Gue ngelakuin Seluruh konten kita Gak pernah dituker-tuker ya Bagi kalian yang gak percaya Gue yang masak Kalian makan Emosi gue Udah tau Susah makannya ini ya Tau gak jadi kenapa Gue susah ngungkapinnya ya Karena Kalau tikus yang kemarin-kemarin Kita bikin boy Kayak bakso tikus ya Goreng tikus pepsoden Itu gede itu Gampang makannya Tau gak Maksudnya Kalau misalnya gue gak mau makan Bagian kepala Gue masih bisa bagian paha Ngerti Tapi kalau ini Kepala semuanya nyatu Ini ada daun bawangnya Eh bukan daun bawang Bawang goreng tadi ya Bawang goreng juga Gantian deh kameramen Yang makan mau gak Gue kasih 5 juta Ini dia guys Walaupun memang agak hitam ya Karena memang ada kecap Terus memang Mungkin kegosongan sedikit Tapi gak apa-apa It's okay Kasih lihat pemirsa boy Oke Sekarang kita akan makan Ya Pertama-tama Kita cuci tangan dulu Dengan anggur putih Ini makannya gimana ya Telan, gigit Atau gimana Terserah Yang penting ditawar Ini yang gue tonggokong Kameramen bang Kameramen gak ada akhlak Ini dia guys Ganti aja yang langsung ini aja deh Ini kepalanya Satu Dua Tiga Kepalanya kita buang Tertama ya Ini ya Kalian jijik gak sih? Lu jijik gak sih? Pas motongnya dong Hah? Motong kepalanya gitu? Oh pas motong tadi Kita blek-blek Oke Udah hancur Udah ketelan Kasih dorongan lagi Rasanya lembut Dagingnya ini Gak kayak daging sih Sebenarnya Ini kayak kulit muda Kulit muda Hancur Tapi ini pahit Karena bawangnya Kegoreng terlalu gosong It's oke sih Menurut gue Oke-oke aja ya Sekarang kita akan makan Keduanya ya Yang kedua Ini dia Tuh kan Ada kakinya Ya kan Gini-gini ya Lucu ya Unyu-unyu ya Ini sama kepalanya nih Ini kepalanya nih Ya Ini kepalanya nih guys Ini ya Kepalanya Fiji Loro Opet Ini langsung pelan aja ya Coba ya Kok susah ditelan ya Kalau gitu ya Tau gak Kakinya kan gini Empat kakinya Jadi pas kita mau coba telan Gue mau coba telan gitu ya Gak gampang banget Kayak kakinya nyangkut Kita gorokkan Lepas kan aku Lepas kan aku Tapi kalau tadi Yang kita gigit hancur itu Gampang men Oke gue akan lagi ya Jangan ketawa lo Anjay Fuck boy Ini dia Kepalanya kayak tuyul sih ya Oke lagi ini adalah tikus Yang udah mati Bangke Bayi tikus yang kecil itu Tapi ini dari tikus putih Ini gue dapet dari Dewa Geko Terima kasih kau Darwin ya Dia selalu ngasih bangke ke kita Oke makan lagi ya Ini gue akan coba telan Kasih dorongan Kayak gampang Nolanya Anggapnya ini obat Sengsara banget Kontennya Bentar Sabar Lu bayangin Tikus di mulut gue Bang Entah kenapa hari ini Gue bahagia banget Entut Iya Harusnya gue gak boleh ngebayangin Tau gak Tapi gue selalu ngomong Gue ngomong Lu bayangin mulut di Eh tikus di mulut gue Gue selalu ngomong Harusnya gue gak boleh bayangin ya Kita sekali lagi ya Kita coba lagi ya Ini yang kita telan Coba sekaligus utuh gitu ya Kalau tadi kunyanya kan udah berhasil Ya Sama kepalanya Ini rasanya ya Rasanya guys Mau nangis gue Seriusan gue mau nangis Kok susah ditelen ya Kalau digitu kok gampang ya Kenapa Gimana nanti kita mau ke tahap Yang nelen hidup-hidup Kayaknya tidak mudah Apalagi hidup-hidup bergerak Susah sekali Seriusan guys Gue udah nyoba telan Tapi gak masuk-masuk Kakinya itu lagi-lagi Nyangkut di tenggorokan Ayo bang Gue pasti bisa bang Kelihatan Kepalanya kita buang lagi Kepalanya Ini badannya Nah kalau kayak gini gampang Makannya Enak Kerasa kecapnya Walaupun agak gosong Gak boleh bayangin Gak boleh bayangin Yes Kayak gini sih gampang Emang gue udah bilang Hancur tinggal telan Tapi yang nelen langsung gitu loh Yang susah Oke Bentar bentar Kopok-kopok dulu Semangat lo Lo pasti bisa Sayo Oke Karena dukungan dari istri gue Sekarang gue akan makan lagi ya Gue akan telan Tadi kita gak berhasil makan Tara telan gitu ya Tapi kalau untuk kunya gampang Ini yang item-itemnya Hancur Kita ganti yang ini Ini dia Item-itemnya kita buang Karena ini pahit Ini dia guys Ini kepalanya Kita telan Kalau ini udah berhasil Kemungkinan kita akan Bikin Makan tikus Secara mentah Yang hidup Langsung telan gitu Karena ini adalah permulaannya Kasih air ya Tangannya aja nyangkut Yes Habis Kekan Enek ya Gue bayanginnya Kita udah makan berapa Rumayan Enem kayaknya ada ya 5-6 gitu deh Kita udah makan 5 ekor Atau 6 ekor Satu kita telan Yang empatnya kita Makan-makan hancur Bau eh Bau momok ya Guys ini gue gak sanggup Habisin semuanya Karena ini banyak banget ya Kalau gue habisin ini Kayaknya gue butuh waktu Shooting lebih lama Mungkin bisa 3 jam ya Karena satu per satu itu Gue harus tarik nafas Gak bisa langsung Selahap gitu ya Jadi kayak gitu guys ya Sajian kita Apa ini Bayi tikus Tumis kecap ya Jadinya kayak gini Cantik sekali ya Tadi hasilnya Enak Rasanya juga ini Kayak tulang-tulang muda Bukan tulang sih sebenarnya Kayak daging-daging muda ya Yang kalau kita makan itu Langsung hancur Tau gak Dia gak ada serat Karena ini kan masih muda banget ya Jadi kayak Kayak ikan gitu Tapi gak sejenis ikan juga sih ya Karena memang tikus ini Gimanapun juga ini tikus men ya Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video kali ini ya Jangan lupa like, komen, share Dan jangan lupa juga untuk subscribe Support channel ini Supaya menjadi konten Terkeren ya Terkeren ya Terima kasih ya Ini akan gue kasih Kameramen gue makan Fuckboy Kalau lo gak makan ya Lo bulan ini gak bakalan dapet gaji Terima kasih Terima kasih